Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amni ya'il wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi Wassahbihi ajma'in amma ba'du Pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan salah satu kisah sahabiyah Dari buku biografi 30 sahabiyah Yakni Hafsah binti Umar Sang Ahli Puasa, Salat Malam, dan Istri Rasulullah di syurga Mari kita lebih dekat lagi untuk mencium aroma wangi sekuntum bunga dari taman keluarga Umar Ayahnya adalah Al-Faruq umat ini Dia orang besar dibalik kesederhanaan Sederhana dalam kekuatan Kuat dalam keadilan dan kasih sayang Dialah sosok yang keislamannya merupakan penaklukan Hijrahnya merupakan kemenangan Dan kepemimpinannya merupakan keadilan Dialah Al-Faruq umat ini Umar Al-Khattab Ibunya bernama Zaid bin Maf'un Saudari seorang sahabat mulia Usman bin Maf'ul Yang ketika meninggal dunia Rasulullah datang dan menciumnya dengan air mata yang berderai Dan dialah orang yang pertama dimarkamkan dibaki Pamannya bernama Zaid Al-Khattab Yang hadir dalam perang badar dan berbagai perang lainnya Gugur sebagai syahid dalam perang Yamamah Saudaranya adalah Abdullah bin Umar Sang Ahli Ibadah, Zuhud, Bertakwa, Warak, dan Ahlul Ilmi Yang disebut Rasulullah Abdullah adalah lelaki yang soleh Hafsa lahir ketika kaum Quraysh merenovasi Ka'bah Yakni tepatnya pada 5 tahun sebelum kenabian Ia menyukai ilmu dan adab Dan belajar baca tulis dari Syifa binti Abdullah Al-Qurayshah Al-Adawiyah Dan terus menuntut ilmu hingga menjadi salah seorang wanita Quraysh yang paling fasih Pada usia 18 tahun Hafsa sudah menjadi janda Karena suaminya, Khunais, syahid pada perang badar Dan meraih kemuliaan Sebab jenazahnya disolatkan oleh Rasulullah Dan dimakamkan dibaki Tepat di samping makamnya Usman bin Maf'un Yang dapat kita tauladani dari kisah Hafsa adalah Yang pertama, ilmu dan pemahamannya Ibuna kita Hafsa dikenal dengan ilmu, pemahaman, dan ketakwaannya Sifat-sifat ini yang membuat Hafsa menempati posisi terhormat di mata Rasulullah Hafsa tetap menjaga kedudukan ini pada masa Khalifah Rashidah Khususnya pada masa kekhalifahan ayahnya Umar seringkali merujuk pada pandangan dan hukum-hukum fikih yang ia sampaikan Di antara pertanyaan yang ia ajukan pada Hafsa adalah Seberapa lama seorang wanita tahan ditinggal oleh suaminya? Empat atau enam bulan? Jawabnya Umul mu'minin Hafsa menjadi rujukan bagi sebagian besar sahabat di bidang hadis nabawi dan ibadah Saudaranya Abdullah bin Umar yang dikenal gigih menadani Rasulullah Mempelajari apa saja yang dilihat Hafsa di rumah Rasulullah Lebih dari itu, Abu Bakar As-Siddiq memilih umul mu'minin Hafsa Di antara istri-istri nabi untuk menjaga Al-Quran yang ia kumpulkan Abu Bakar memilih Hafsa untuk tugas ini karena sifat-sifat yang menyatu dalam dirinya Seperti betakwa, berilmu, dan juga ahli puasa Apalagi ia ahli dalam baca tulis pada masanya Karena pada saat itu jarang sekali lelaki yang bisa baca dan tulis Itulah kenapa umul mu'minin Hafsa menyerupakan murid terpandai Yang menyalurkan banyak sekali hukum-hukum nabawi kepada kaum muslimin Hafsa juga selalu berlomba-lomba menggampai ridha Rasulullah Hafsa selalu melalui hari-hari indah sepanjang hidupnya bersama sang kekasih Karena kian hari, ilmu, pemahaman, dan ketaatannya kepada Allah kian meningkat Bagaimana tidak, sementara ia meminum air dari mata air ilmu nanjernih Bersama istri-istri nabi lainnya, ia bersama-sama menggampai ridha beliau Ia tidak pernah lelah untuk membahagiakan dan menyenangkan Rasulullah Setiap saat, ia selalu berada di dekat nabi Sehingga ia semakin dekat dan lebih dekat lagi dengan Allah Melayu oleh Rasulullah, ia mempelajari segala amal ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Oleh karena itu, ia mendapatkan keutamaan yakni sebagai istri Rasulullah di syurga Suatu hari, nabi mencerahkan Hafsa Hingga hatinya remuk, redam, dan segala sesuatu terasa hampa di matanya Ia tidak percaya telah diseraikan oleh suami, nabi, dan juga kekasihnya Tanpa diduga, Al-Amin Jibril turun membawa perintah dari Allah Membelah tujuh lapisan langit untuk memerintahkan Rasulullah merujuk dan menggembalikan Hafsa Dalam hadis ini disebutkan, nabi menjatuhkan talak satu kepada Hafsa Setelah itu, beliau rujuk kembali atas perintah Jibril dan Jibril berkata Dia itu ahli puasa, dia itu ahli sholat malam, dan dia adalah istrimu di syurga Sungguh, sebuah keutamaan yang membuat seluruh keutamaan merasa malu di hadapannya Inilah kedudukan ibu da Hafsa di sisi Allah Hafsa meninggal dalam usia 63 tahun Dan ia memasihatkan sejumlah uang dan sedekah kepada saudaranya Abdullah Seperti itulah ibu kita Hafsa pergi setelah melalui kehidupan panjang dengan ibadah, pemberian, dan pengorbanan Ibu da kita yang disebut-sebut Abu Nu'aim, wanita ahli puasa, sholat malam, selalu menegur hawa nafsu lawamahnya Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, ia pewaris lembaran-lembaran yang menyatukan Al-Quran Pergi untuk bertemu sang suami, kekasih, dan nabinya Muhammad SAW di syurga Ar-Rahman Ya, dialah yang disebut-sebut Jibril kepada Nabi Muhammad, dia itu ahli puasa dan sholat malam, dan dia adalah istrimu di syurga Semoga Allah meridoi dan membuatnya senang, dan mempertemukannya dengan sang kekasih di syurganya, tempat rahmatnya, sungguh Allah Maha Kuasa untuk semua itu Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Marilah kita senantiasa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan tak pernah lelah untuk mencari ilmu Dan junjunglah tinggi adab, karena sesungguhnya tolah bulu ilmi ala Faridatul Muslim Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap Muslim Dan jangan lupa, betapa manisnya Islam bila berhiaskan iman Betapa manisnya iman bila berhiaskan taqwa Betapa manisnya taqwa bila berhiaskan amal Dan betapa manisnya amal bila berhiaskan kasih sayang Cukup sekian yang dari tempat saya sampaikan Jangan lupa saksikan kisah-kisah sohabiah lain yang tentunya tak kalah menarik Akhir kalam, wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh